Sebuah rumah mewah di Kompleks Sukamenak Indah Blok Hadesa Sayati, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, terbengkalai, halamannya ditumbuhi tanaman liar, rumah tersebut berwarna putih coklat, namun kini sudah luntur dan kotor. Beberapa bagian rumahnya terlihat rusak, mulai dari gerbang garasi, kaca samping yang pecah, hingga terdapat genteng yang berjatuhan, bahkan terdapat pohon besar yang tumbang dan terlihat sudah kering, bersender ke rumah bagian sampingnya, halaman rumahnya lumayan luas namun sudah ditumbuhi berbagai tanaman dan tak terurus. Bahkan di tembok rumah pun ditumbuhi tanaman liar yang merambat, sehingga rumah mewah dua tingkat tersebut sudah tak terlihat mewah lagi. Namun justru terlihat seperti rumah hantu, apalagi jika dilihat di malam hari, nampak sangat seram karena tak ada lampu. Listrik di rumah tersebut sudah bertahun-tahun diputus, meski begitu, rumah itu masih ditinggali penghuninya, seorang lansia yang sebatang kara bernama Guritno, berusia 70 tahun, semakin ironis karena rumah itu tak dilengkapi listrik dan air karena tak terbayar, saat tribun berkunjung ke rumahnya didampingi ketua RT setempat, Ade Wah Daniel. Guritno enggan keluar rumah meski pintunya diketok-ketok dan namanya dipanggil oleh Ade. Padahal nyonya Guritno ada di dalam rumah, Ade mengungkapkan, Bu Guritno sudah tinggal di rumah tersebut, sejak tahun 1985 bersama keluarganya. Guritno merupakan pensiunan IPTN, saat ini PT Dirgantara Indonesia, Ade menjelaskan, rumah Guritno mulai terbengkalai, sekitar 20 tahun lalu, saat ia dan suaminya keluar dari tempat kerjanya, saat itu, awalnya dia cemburu ke suaminya karena berhubungan dengan teman kerjanya di IPTN, kata Ade. Padahal, menurut Ade, hubungan suami dan dan teman kerja wanitanya itu hanya sebatas rekan kerja. Kondisi itu membuatnya depresi, ditambah lagi suaminya meninggal. Setelah itu, rumah ini semakin terbengkalai karena anak-anaknya meninggalkan ibunya setelah menikah, kondisi rumah dan nyonya Guritno yang memprihatinkan ini sudah berlangsung sejak sekitar 20 tahun lalu. Adapun listrik dan air berhenti sekira 10 tahun lalu, Ade mengatakan, untuk makan dan minum sehari-hari, Guritno dibantu dari warga, jadi warga tidak membiarkan juga. Biasanya dia keluar jam 5.30 WIB, minta air dan makan ke warga, kadang siang juga suka keluar kalau ada keperluan, tuturnya, bahkan kata dia, pengurus RT setempat mengeluarkan anggaran untuk membersihkan depan rumahnya 150.000 rupiah. Menurut Ade, pernah ibu Guritno akan dimasukkan ke Dinas Sosial tahun 2020. Namun, tidak direspon dengan baik anak-anaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!